Jadi misalnya hitungnya begini, omset kita per tahun itu 300 juta maka itu sudah kita kena pajak Misalnya gimana kalau omsetnya 700 juta gitu ya Kalau 700 juta itu hitungannya itu tidak 700 juta x 0,5% Tapi dikurangi dulu 500 juta karena 500 juta kan bebas pajak ya Jadi 700 juta dikurang 500 juta bebas pajak sisanya berapa? 200 juta Nah 200 juta itulah yang nanti kena pajak 0,5% Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Yon Eko Rubianto dari channel Mitra Usaha Indonesia Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang peraturan pemerintah yang baru ya Ini kabar gembira untuk para entrepreneur Indonesia Yaitu peraturan pemerintah yang baru nomor 7 ya Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021 Tentang harmonisasi peraturan perpajakan ya Dimana pengusaha dengan omset di bawah 500 juta itu bebas dari pajak Kita juga akan bahas tentang peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 Tentang Undang-Undang Peraturan Perpajakan ya untuk UMKM Dimana pengusaha dengan omset 4,8 miliar itu hanya dikenakan pajak 0,5% saja Nah bagaimana sih cara penerapannya dan untuk siapa sih pembebasan pajak ini Silahkan ikutin video ini sampai habis Dan jangan lupa untuk anda yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Baik bapak ibu sekalian Sebelum kita mulai ya tentang peraturan baru yang tentang pembebasan perpajakan Kita akan bahas dulu kenapa sih kita harus membayar pajak ya Karena memang banyak sekali pengusaha Indonesia yang bukannya gak mau ya bayar pajak Tapi kadang-kadang kesulitan Ya kesulitan untuk bayar pajak Baik dari kesulitan untuk bagaimana cara menghitungnya maupun cara pelaporannya Dan itu sebenarnya wajar ya karena banyak pengusaha kita ini sebenarnya paham tentang bisnis yang dijalankan Tapi untuk laporan keuangan kan memang itu butuh orang khusus ya Kita tahu ya untuk laporan akutansi itu kan ada S1 nya sendiri Artinya memang pelajaran akutansi itu tidak serta-merta bisa dipelajari dengan mudah Ada orang yang perlu belajar 4 tahun ya selama S1 itu 4 tahun itu belajar akutansi aja Demikian juga perpajakan Perpajakan juga ada S1 nya Artinya memang hal-hal diperpajakan itu memang banyak dan dipelajari dengan cukup lama waktunya seperti itu Demikian juga ada kursus-kursusnya ya pajak itu ada kursus-kursusnya sendiri yang memang materinya itu banyak dan butuh waktu khusus untuk mempelajarinya Namun walaupun demikian sebagai pengusaha kita juga harus sadar bahwa memang membayar pajak itu perlu Yang pertama tentu saja sebagai warga negara yang baik ya kita sebagai pengusaha juga tentu harus turut andil dalam pembangunan Dan bangsa ini ya walaupun diperpajakan mungkin banyak sekali isu semiring ya Tentang ya tidak terpat sasaran korupsi dan sebagainya Tetapi itu tidak menjadi alasan kita untuk tidak melakukan kewajiban kita untuk membayar pajak Yang kedua tentu untuk kepentingan dari usaha kita sendiri Karena ada juga kan beberapa klien terutama pada saat kita ingin melakukan tender itu diminta SPT ya sudah bayar pajak atau belum Terus kadang juga untuk beberapa perusahaan itu minta kita itu PKP ya artinya mereka ingin kita memiliki faktor pajak ya Jadi mau gak mau kita tuh harus lapor pajak kalau tidak lapor pajak kita tidak bisa menunjukkan SPT Atau juga tidak bisa mengeluarkan faktor pajak sehingga ya order atau pesanan yang tadinya harusnya kita dapatkan Sehingga tidak bisa kena dapatkan karena kita tidak bisa menunjukkan kewajiban perpajakan kita Nah yang ketiga adalah kalau kita gak bayar pajak itu kita bisa kena denda jadi kita harus menghindari denda ya Karena denda itu ya mau gak mau tetap akan mengurangi omset atau keuntungan yang kita miliki Ya kalau orang pribadi itu kalau gak lapor SPT itu kan kena denda 100 ribu per tahunnya ya Sedangkan kalau bapak ibu punya usaha punya badan usaha seperti CV, PT, firma, kooperasi dan sejenisnya Itu kalau tidak lapor pajak itu kena dendanya 1 juta per tahun cukup lumayan ya Bahkan jika termasuk PKP pengusaha kena pajak yang mungkin karena klien kita banyak yang minta kita PKP Untuk bisa mengeluarkan faktor pajak akhirnya kita PKP atau omset kita sudah di atas 4,8 miliar Akhirnya kita PKP itu kalau tidak lapor kena dendanya 500 ribu per bulan cukup lumayan ya Jadi ini harus kita mau gak mau kita harus belajar bagaimana cara lapor dan pembayaran pajak ini Yang terakhir adalah kalau usaha kita ingin berkembang ya untuk pertumbuhan usaha kita ya Ya mungkin sekarang ini karena untuk beberapa pengusaha yang tidak lapor ya karena masih kecil mungkin Dari pihak per pajak kan mungkin tidak terlalu mendetek ya karena memang personilnya sedikit Dan jadi dikhususkan untuk yang besar-besar Tapi kalau bapak ibu sekalian ingin usahanya besar ya mau gak mau harus disusun dari sekarang Jadi jangan sampai nanti begitu usaha besar sudah 10 tahun berjalan tidak pernah lapor Lalu ditanya bagaimana laporan selama 10 tahun kan itu merepotkan juga ya Makanya sebaiknya apa namanya dari usaha kita masih kecil itu sudah mulai rapi lapor pajak Sehingga begitu besar kita jadi lebih tenang Seperti itu ya kecuali bapak ibu ya gitu tidak mau usahanya besar ya pengen biasa-biasa saja ya Sehingga gak kelihatan nih gak terpantau sama per pajak kan Tapi kalau memang kita mau besar usaha kita mau maju mau terus berkembang Ya tentu saja kita sebaiknya ya kita sudah mulai merapatkan laporan per pajakan kita mulai dari sekarang Baik kita sekarang akan mulai tentang bagaimanakah cara menghitung pajak untuk UMKM UMKM itu artinya penghasilannya masih di bawah 4,8 miliar per tahun ya Atau masih kurang dari 400 juta per bulan ya Nah untuk bapak ibu pengusaha yang masih 4,8 miliar itu sebenarnya bisa memanfaatkan fasilitas pajak UMKM Yaitu hanya 0,5 persen saja Pajak ini kemudahannya apa? Mudahannya bapak ibu gak perlu membuat pembukuan Tapi membuat saja pencatatan Omsetnya berapa? Nah itu yang kena pajak 0,5 persen Dasar hukumnya adalah peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 Jadi tidak perlu repot-repot membuat laporan akutasi tapi cukup membuat pembukuan saja Berapa penghasilan kotor bapak ibu per bulannya ya Karena ini bayarnya nanti per bulan itu dikalikan 0,5 persen Seperti itu Jadi misalnya saja bapak ibu penghasilannya itu 10 juta ya 10 juta Maka bulan ini 10 juta maka bayarnya cukup 0,5 persen saja ya 0,5 persen berarti sekitar 50 ribu Kalau omsetnya 20 juta maka dikali 0,5 persen pajaknya adalah 100 ribu Seperti itu dibayar per bulan Nah jadi pemerintah tahu ya mungkin pada saat kita baru memulai usaha Itu kita belum bisa membayar orang untuk membuat laporan keuangan Untuk menghitung laporan keuangan Sehingga kita dimudahkan cukup menghitung omset seberapa dikali 0,5 persen Tapi ini ada batas waktunya Ada batas waktunya ya Nah untuk orang pribadi itu berlaku 7 tahun Sedangkan untuk CV, firma, kooperasi itu berlaku selama 4 tahun Untuk PT sendiri berlaku selama 3 tahun ya Jadi diharapkan nanti selama waktu pembukuan itu Kita nanti perusahaan kita semakin besar Sehingga kita bisa membayar orang untuk membuat pembukuan ya Sehingga pada saat nanti batas waktunya berlahir Kita sudah bisa melakukan laporan pajak Sesuai dengan ketentuan umum ya Itu dengan menggunakan pembukuan Lalu siapa saja sih yang boleh pakai pajak 0,5 persen ini ya Jadi nggak semua boleh pajak 0,5 persen ini Misalnya saja CV atau firma yang terdiri dari orang-orang yang miliki alian ya Seperti bidang hukum, bidang asultasi, konsultan dan sebagainya Itu ada perhitungan pajaknya sendiri Jadi tidak bisa pakai peraturan perundangan PP no.23 tahun 2018 ini Atau juga untuk badan usaha asing ya B.U.T. asing ya Badan usaha tetap milik asing itu juga nggak bisa Atau memang Bapak Ibu memang nggak mau pakai perhitungan ini ya Jadi mengajukan saturi perpajakan Saya maunya pakai pembukuan aja gitu ya Nggak mau pakai pajak tetap 0,5 persen ini Itu juga bisa Jadi sepertinya tidak semua dikenakan pajak ini Dan untuk wajib pajak orang pribadi Ada lagi aturan khusus ya Yaitu Undang-Undang HPP ya Aromatasi Peraturan Perpajakan no.7 tahun 2021 Itu ada lagi fasilitas pembebasan pajak ya Khusus untuk para pengusaha orang pribadi Jadi ini hanya berlaku untuk pengusaha orang pribadi Tidak bisa untuk badan usaha ya Yaitu kalau omsetnya masih di bawah Rp500 juta Itu tidak dikenakan pajak atau bebas pajak Jadi misalnya hitungnya begini Omset kita per tahun itu Rp300 juta Maka itu sudah kan bebas pajak ya Jadi Rp700 juta Dikurang Rp500 juta bebas pajak Sisanya berapa? Rp200 juta Nah Rp200 juta itulah yang nanti kena pajak 0,5 persen Jadi semakin ringan ya untuk Bapak Ibu Yang memang pengusaha orang pribadi Yang belum punya badan usaha atau badan hukum Seperti itu Lalu bagaimana nanti misalnya saja Bapak Ibu sudah lewat masa berlaku ya Misalnya sudah lewat 4 tahun ya Untuk CV atau firma Atau 3 tahun untuk PT Atau 7 tahun Untuk orang pribadi bagaimana kalau sudah lewat Bagaimana cara bayar pajaknya Nah kalau sudah lewat itu semua Bapak Ibu sekalian Mau tidak mau harus melakukan Apa nanya perhitungan dengan menggunakan pembukuan Sebaiknya Bapak Ibu sudah punya orang Untuk khusus tuh menangani pembukuan Atau kalau Bapak Ibu kesulitan Bisa nih dari sekarang sebenarnya belajar pembukuan ya Jadi ada software-software yang memang Bisa digunakan untuk membuat pembukuan dengan mudah ya Tanpa harus terlalu memiliki pengetahuan akuntansi yang global ya Atau yang mumpuni ya Jadi Bapak Ibu bisa pakai dengan sekarang Bisa dipakai sendiri Dan nanti juga seandainya sudah punya orang keuangan Itu juga bisa dipakai Jadi untuk memudahkan laporan keuangan yang akurat Yang akun tebal yang bisa dipertanggungjawabkan Untuk perpajakan Untuk melihat keuntungan Untuk juga melihat misalnya dimana sih Ada yang over budget Seperti itu juga bisa kelihatan dengan Pembukuan yang memang akun tebal ya Dan software-software akuntansi itu sudah banyak Kalau Bapak Ibu ingin tahu Kita juga ada software akuntansi ya Software akuntansi untuk bidang jasa Bidang perdagangan Maupun bidang manufaktur Itu kita ada Jadi Bapak Ibu kalau yang membutuhkan Bisa cek link deskripsi saja ya Kita sediakan link deskripsi Baik Bapak Ibu itu saja Informasi tentang peraturan pemerintah Tentang perpajakan yang baru Semoga Charles Bisa memberikan manfaat Dan bisa membuat usaha kita itu Semakin rapi Tapi pajak Dan bisa semakin maju ke depannya Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini Sukses terlalu buat Anda semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!